Nimbang lah, Nimbang 69 kg Turun berapa kilo? Intinya ya sampai sekarang gitu ya, itu sampai 60 Jadi sekarang bisa turun 9 kg Aku sampai ada di Balai Badar 59 Udah dituruh 10 kg enggak? Ya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat Isya, kali ini aku dibuatkan sama dua sobat aku yaitu khas dan sufi Jadi kali ini kita akan mengontrol tentang tips diet atau mengontrol pola makan, konsumsi makan Agar badan kita tetap ideal Oke, kali ini kita sedang temani sama orang yang berpengalaman dalam mengontrol konsumsi makarannya Sehingga berat badannya bisa ideal Oke Bisa diceritakan ya Jadi keku itu tahun 2020, Nimbang lah, Nimbang sama tinggi Terus dan untuk bebenya sendiri itu paling gede banget Aku merasa paling gede itu di tahun 2020, Maret 69 kg Nah itu tuh paling tinggi menurut aku guys gitu Yang seharusnya? Yang ideanya itu antara 58 sama 6 sampai 65 Di tinggi aku yang 168 Cara mengetahui kalau berat badan kita ideal itu sama tinggi badannya tuh gimana sih? Aku pernah nanya ke temanku Terus juga karena aku sering nge-save, iya sering nge-save, terus sering nge-save tanpa dieta Itu tuh ada wawah mam Jadi kayak berat segini harus segini, 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 segini Jadi aku tuh nentuin disitu Yang aku tahu ya Tinggi badan dikurangin 110 Itu katanya Berapa tinggi badannya? 168 Ada juga yang bilang dikurangin 10 Iya itu juga 168 dikurangin 110 58 58 Jadi rentannya itu 58 sampai 65 Itu guys Waktu itu berat badannya kamu? 69 guys Baru pertama kali berat badanku sampai 69 Itu paling gede banget, takut banget loh guys 69 Terus gimana itu? Turun berapa pulang sampai sekarang? Sekarang berapa? Sekarang diolos? Aku enggak Iya Jangan sampai sekarang lah Berapa pulang kemudian? Iya Nah Turun berapa pulang? Kalau beberapa pulang kemudian Aku gak ingin Intinya ya sampai sekarang gitu ya Itu 60 Itu sampai 60 Cuman itu gak langsung Tidak langsung 60 Kayak Pas 67 65 Gitu-gitu Di sekarang Bisa turun 9 kg Iya beneran Kita tanya Gimana tipsnya menurunkan berat badan? Kalau aku yang pertama itu kontrol makanan Terus dia lebih baik itu olahraga Cuman aku yang olahraga itu tidak Enggak Tiap hari Dan cuma jalan kaki doang bunda Kan gak apa-apa Jalan kaki doang selama 30 menit apa Berapa menit gitu Itu bisa Ya bisa lah gitu Menurunkan gitu Jadi yang pertama tadi mengontrol Kondisi makanan Protein Karbonhidrat yang itu kamu Aku sama Dikasih jam Termakan itu kayak Pagi itu dari jam berapa Pempe jam berapa Sejauh jam berapa Malam jam berapa gitu Biasanya kamu pagi makan apa? Padahal Terasih Enggak Lati gandum Putih telur Susu low fat itu Terus jam berapa lagi makan? Itu tuh dari rentan jam 6 Sampai jam Eh jam 7 Sampai jam 9 Sampai jam 8 Itu berhenti Terus abis itu jam 10 Itu nyemil Nyemil pagi Buah lah bunda Jangan betul ya wak Nanti Sama aja dong buah Nyemil soto ya bunda Tapi gapapa sih kan Gak banyak itu It okay gitu Habis itu makan lagi jam berapa? 12 sampai jam 2 Oh tuh makanannya apa? Baru Baru yang itu Baru boleh nasi gitu Nasi sayur gitu ya Iya Abis itu Gapan lagi Konsumsi makanan? Ya itu man Mungkin-mungkin Kebuah Setelah jam 12 Itu jam berapa Gak dimakan? Jam Jam 4 itu ada Cengil sore ya Apa? Cengilnya? Kayaknya kebuah Atau gak sayur gitu-gitu Malam makan gak? Makan malam gak? Kadang bunda Maksimal jam berapa Makannya? Kalau aku ya Kalau aku sendiri lah ya Jam 6 itu udah stop Tapi kadang Namanya setan ya Bu udah kadang Gak bulat Ya stop gitu Pokoknya jangan sampai aneh Kalau malam makan apa? Nasi Iya Kalau pengen nasi Boleh makan nasi Cuman dikurangi Terus aku kan juga Makan nasi merah juga gitu Nasi merah Jadi di selang-seling Nasi merah? Tiap hari Nasi merah Pas waktu dietnya Aku tuh di bener-bener diet Aku tuh tiap lalu Kemakan nasi merah Masih mewah Kalau malam Masih ngemel Yang ngemel Jam berapa? Masih maling milnya? Ya jam Intinya jam 8 Sampai jam 7 Sudah stop gitu Amat cukup minum aja Berarti cemberannya buah Biasanya buah apa Paling banyak? Kan aku suka semaka Jadi makan semaka Jadi yang pertama adalah Mengatur asupan makanan Terus yang kedua Tadi melakukan aktivitas fisik Bisa di ceritakan Aktivitas fisiknya Tiap hari Berapa menit Biasanya tiap hari Melakukan aktivitas fisiknya Rumah dari jam setengah 6 Setengah 6 Sampai jam? Sampai jam setengah 8 lah Stop gitu Maksudnya stop Bekerjaan rumah Kan habis gitu kan Ada pekerjaan lagi gitu Tapi aku sekarang itu lagi Jalan caki Pagi sama Kadang naik Apa? Kadang sepedaan Kok sepedaan gini? Kadang sepedaan gitu Gitu guys Gitu Selain itu Pas satu bulan puasa 2020 gitu Kan aku Berat badan itu kan Di 69 Itu aku berhasil Nurunin di Sampai 65 Tapi habis puasaan gitu Naik lagi Jadi 67 guys Dari situ aku tuh Diat lagi Sampai yang Sekarang 60 gitu Berarti kamu Runtang berapa tahun Dari Berat badan 69 Turun ke Lama dulu Lama Lama Satu tahun Kurang lebih Sekitar per tahun guys Jadi Karena Enggak cepet guys Soalnya Aku tuh Masih sering makan Ini lah Ini lah Gitu Enggak Benar-benar Niat yang kuat Sertama tuh Niat Niat Meskipun Temen ngajak Ini tuh Ini tuh Niatnya Emang mau diet Terus Terus Itu bertahap Jadi Enggak Benar-benar diet Yang Tetap Karena memang Sayangi tubuh Guys Sampai lagi Yang mau nyanyi diri kita Sendiri Selain kita Gitu Berlurutan berat badan Itu tidak Instant Terus Gini Tapi aku Tumang kemarin Nimbang Itu aku sempat ada Jadi Berat badan 59 Wow Jadi itu 10 kilo Enggak? Iya Bisa dibilang Iya Jadi kemarin Kamu nimbang itu 59 Terus aku Terus aku makan Dan mamir Kebisakannya Udah di naik 60 Guys Jadi Nah Kalau kataku Yang paling susah Buat Biar kita Bisa dia Itu adalah Apa tuh Konsisten Terus Menstabilkan Badan kita Ditetap Di angkasa Gitu Susah Banget Susah Banget Ya Allah Karena Apalagi Kalau udah Di rumah Ya Wak Eh Emak Masa Kan Enak Enak Ya Geng Jadi Tuh Kan Emang harus Sudah Niat Kalau Kita Niat Ada Makan Enak Apa Bisa Untuk Mahan Niat Awal Dari Dia Apa Gitu Aku Sih Banyak Ya Guys Yang Pertama Biar Hidup Itu Sehat Terus Badan Enak Enteng Kaya 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 Biar Baju Baju Aku Tidak Muat Wawak Gitu Lebih Keinget Niat Awalnya Si Kaya Pengen Dia Karena Apa Gitu Karena Kalau Terlalu Banyak Lemak Lemak Jahat Tidak Tidak Bagus Guys Jadi Kan Tubuh Itu Amanah Dari Allah Seba Naut Allah Dan Harus Kita Jaga Baik Baik Gitu Guys Tersehat Jadi Tadi Ada Dua Tip Nya Tip Yang Kita Lakukan Dikir Tidak Yang Berpengalaman Dibidak Tapi Itu Versi Aku Ya Siap Orang Berbeda Itu Versi Ria Yang Udah Bisa Menurunkan Berat Badan 10 Kilo Selama Sekitar Satu Tahun Guys Oke Tapi Aku Juga Pernah Suatu Diet Aku Pernah Minum Ini Pih Hijau Tawar Itu Kan Bisa Oh Iya Bisa Kamu Kamu Sering Ini Ya Mengurangi Konsumsi Gila Jadi Aku Kalo Makan Sama Dia Tawar Mengurangi Terus Konsumsi Pola Makanan Fisik Ada Lagi Nggak Jangan Bergadang Karena Bergadang Itu Bisa Bikin Naik Tapi Beda Loh Ya Kalo Kamu Kan Bergadang Bisa Bikin Naik Kalo Aku Bisa Bikin Dua Nah Ya Kan Di Terus Tep Aja Eh Mungkin Jorjin Kayak Pikiran Kamu Mungkin Jadi Ada Banyak Ket Badan Kita Itu Gak Isra Jadi Tadi Ada Tiga Isra Yang Jutuh Juga Terus Konfungsi Makanan Terus Lagi Apa Tadi Aku Tidak Sisi Ada Lagi Gak Ada Si Geng Itu Tips Misalnya Itu Cara Diet Aku Jadi Guys Dulu Aku Tutik Kurus 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 Empat Puluan Pas Aku Masuk Kuliah Semester Dua Semester Dua Tiga Baru Aku Bisa Berkembang Biar Berkembang Badanya Alhamdulillah Aku Dulu Pengen Banget Buruk Pengen Banget Buruk Cuman Sekarang Ya Emang Gitu Ya 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 Gitu Pokoknya Kamu Pernah Kurus Kurus Ya Allah SMA Lu Lihat Cepring Bang Dua Tau Terus Kenapa Bisa Naik Naik Karena Dulu Dulu Aku tuh Jadi dulu aku Profes Di pos Pos Itu Kan Di pos Pos Kan Terus Iya Dan Pas Lapar Terus dateng Lapar Terus Terus Jadi Pas Aku tuh Punya Temen Pos Yang Lumayan Berisi Aku tuh Sering Ngeluh Dulu Itu Namanya Fitri Duzit Why Aku tuh Sering Banget Laper Pas Yang 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 Itu Bilang Bupi Itu Namaku Kamu Mau Gemuk Gitu Jadi Dan Waktu itu Aku Senang Saya Ya Aku Mau Gemuk Soalnya Aku Kurus Jadi Lebih Banyak Makan Adi Tetap Menyemilih Yang Sehat Biar Biar Kelebihan Gitu Biar Gak Kurang Gitu Harus Tetap Dijaga Proteinnya Karbohidratnya Gitu Gitu Jadi Guys Kalau Misalnya Mau Mengidealkan Berat Badan Itu Kita Harus Punya Motivusi Agar Selalu Konsisten Yaitu Biar Tubuh Kita Sehat Karena Tubuh Adalah Amanah Dari Allah Yang Harus Tidak Kesehatan Kesehatan Turun Itu Kalau Kita Apa Turun Itu Bom Misalnya Juga Gak Si Mama Kita Kan Pengen Sehat Berarti Kita Berdapat Jurus Gitu Itu Alhamdulillah Banget Bo Gang Sumpah Terus Itu Bisa Melatih Kita Selalu Melakukan Polang Hidup Sehat Aktivitas Fisik Mengatur Kondisi Makanan Terus Yang Buat Cheating Day Seminggu Sekali Cheating Day Gitu Gimana Day Day Itu Apa Gimana Gimana Gitu Cheating Cheating Day Kalau Kalau Siapa Pemahamannya Aku Ya Baga Giver Aku Panu Pemahamannya Aku Panas Geng Gimana Gimana Pemahamannya Aku Cheating Day Itu Kalian Boleh Makan Apa Dia Hari Itu Tapi Masih Satu Hari Sih Kalau Aku Itu Jadi Semisal Aku Hari Minggu Cheating Day Jadi Aku Hari Minggu Makan Goreng Makan Geprek Makan Was Itu Pokoknya Tapi Coba Sehari Itu Doang Loh Ya Sebes Itu Mulai Lagi Diet Gitu Kalo Aku Itu Guys Juga Gak Boleh Banyak Banyak Gumpah Ya Tentang Tentang Aturan Ya Wak Jadi Saya Mau Makan Sebagus Tidak Leput Oke Guys Pesan Pesan Terakhir Pesan Pesan Terakhir Sebelum Kita Closing Apa Yang Mau Disampaikan Kepada Sobat Isna Buat Sobat Isna Yang Lagi Menjalankan Diet Atau Itulah Pokoknya Semangat Ya Semangat 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 Tetap Ingat Apa Tujuan Kalian Diet Itu Guys Dan Untuk Itu Buat Dan Kan Tentang Pengemukan Badan Kalau Ya Kalau Untuk Pengemukan Badan Tetap Ingat Apa Ada Yang Dimakan Jangan Sampai Jangan Sampai Melebihi Ya Karena Yang Oplau Kan Emang Tapi Kita Ini Bukan Menyalahkan Orang Orang Yang Gitu Ya Tapi Itu Gimana Yang Kelebihan Enggak Ya Karena Semuanya Punya Porsi Kalian Cantik Kalian Cantik Dengan Diri Kalian Sebaik Mungkin Sesempurna Sempurna 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 Balik lagi Kita Bagaimana Kita Bisa Merawat Orang Keturangan Dan Kelebihan Maksimasi Dari Itu Kita Berusaha Menjaga Kesehatan Kita Karena Sahat Itu Mahal Kalau Sakit Sakit Lebih Mahal Sehat Mahal Tapi Sakit Lebih Mahal Oke Jadi Itu Adalah Obrolan Kita Pada Story Hari Ini Sorry Ya Guys Ini Ada Musik Ya Soalnya Kita Lagi Memakan Bareng Oke Sampai Jumat Sampai Lagi Sampai Lagi Dadah Dadah